Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Anton dan di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Dishon yaitu Gergaji bataringan ya buat kalian yang suka ataupun yang bekerja sebagai apa namanya dibangunan ya memotong-motong batu memasang batang batu hebe atau batu bataringan yang seperti ini ini contohnya ya seperti ini dan sering menemukan kendala ketika kita memotong pas kita pengen potongnya 5 cm kalah kepotongnya 10 cm seperti itu dengan Gergaji ini bisa mempermudah kalian untuk memotong bataringan jadi hasilnya itu bakal lebih rapi dan juga lebih presisi tentunya ketimbang kita mengetok-metoknya pakai apun meh scrap ataupun yang lainnya ya jadi gergaji lebih gampang nah disini untuk gergajinya modelnya seperti ini kalian bisa lihat ya dan ini pun bisa juga untuk kayu tapi dia didesain dengan mata yang jarang seperti ini mata yang lebar seperti ini ini untuk mempercepat kita memotong karena dia gerginya jarang dan besar-besar ini cocok banget untuk memotong bataringan dan juga untuk bagian besi platnya itu dia cukup tebal ini kurang lebih satu mili ya untuk ketebalannya nanti kita ukur nah ini juga ada keterangnya untuk kayu juga bisa ada juga untuk bataringan tapi banyak digunakannya untuk bataringan dan kita review dulu untuk handle nya dia terbuat dari plastik berwarna orange ini juga bisa dibuka ya kalau misalkan sewaktu-waktu mungkin handle nya pecah ataupun yang lain kalian bisa ganti dengan kayu ataupun sejenisnya untuk handle nya jadi ini bisa bongkar pasang juga ada ada bautnya tiga biji dan untuk bagian handlingnya dia terbuat dari karet ya dilapisi karet jadi lebih enak dan pas banget di genggaman tangan saya tentunya seperti ini dan desainnya itu dia seperti ini ya jadi kita memotong bisa posisi rata tapi dengan agak tangannya agak di atas ini lebih enak lalu di bagian depan ada lubang juga kalau misalkan mau disimpan digantung juga bisa ya dan banyak juga gunanya untuk lubang ini banyak fungsinya oke kita ukur untuk ketebalan dari si pipanya ya dari platnya untuk platnya sendiri tebalnya itu satu mili ya ya satu mili untuk ketebalan dari plat gergaji nya sendiri jadi cukup tebal ya lebih kokoh dan untuk panjangnya sendiri ya untuk panjang matanya dulu dari ujung ke ujung itu panjangnya sepatnya 48 cm ya untuk panjang dari matanya untuk handle nya keseluruhan dengan mata itu 58 cm-an jadi dari ujung ke ujung 58 cm untuk panjangnya ya jadi buat kalian yang cari panjangnya pas segitu bisa di simak video ini dan mungkin langsung aja kita kita akan coba ya ke bata ringan hasilnya seperti apa disini kita ada batanya nah ini contoh bata ringan atau bisa disebut hebel juga dan juga yang lainnya banyak ya oke kita akan coba aja sini ya ini yang belum terpotong bagian sini oke kita akan coba-coba di bagian sini kita akan potong sangat rapi dan kalian bisa lihat ya pikirannya kalau misalkan kita tarik garis ataupun mau potong dan untuk kecepatannya juga sangat cepat ini tidak menggunakan tenaga lebih saya cukup mendorong dan menarik aja sedikit menekan dan hasilnya seperti ini sangat bagus dan halus kita coba lagi ya dan mungkin segini aja ya untuk pengetesannya kalian bisa nilai sendiri dari gergaji hebel ini apa cocok membantu atau tidak saya rasa ini kalau untuk pengerjaan yang lebih rapih dan juga lebih presisi saya rasa ini cocok banget untuk kalian yang memang kerjanya butuh kepresisian dan juga kerapihan dan sekian untuk video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan subscribe saya Anton terima kasih selamat menikmati